Kita kocok, kita kocok pelan-pelan Tujuannya apa? Kita kocok pelan-pelan seperti ini Supaya akar-akar ini terlepas dari jelinya Karena jeli-jeli ini akan mengikat di akarnya Nah setelah cukup, pelan-pelan saja mengikatnya Kita yang dikait adalah antara akar dan batang Penjenengan keluarkan dulu adalah akarnya Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman Selamat datang kembali di channel aku Devi Anggina Terima kasih yang udah klik video ini Dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku Di video ini aku masih lanjut pelatihan budidaya anggrek di TTR Kids Teman-teman kasih like, komen, dan boleh banget share video ini Biar ilmu yang aku dapat di pelatihan ini bisa tersebar luaskan Selamat menonton! Kalau kita mau berbudidaya anggrek Itu tentu saja akan melihat anggrek ini asalnya dari mana ya? Tempatnya bulan Bulan ini asalnya adalah dari dataran tinggi Kemudian karena asalnya dari dataran tinggi Apakah kita bisa berbudidaya anggrek bulan ini di tempat yang datarannya rendah? Seperti katakanlah di Jogjakarta Nah, memang ketika kita membawa anggrek-anggrek ini dari contohnya tadi ya Dari Bandung Dari Bandung dalam kondisi yang sudah penok-penok Kemudian dibawa ke Jogjakarta Suruh udara di sini dengan di Bandung itu sangat jauh Penyerahan harus tahu persis Karena ini dari dataran tinggi Berapa suhu yang diperlukan Karena suhu yang diperlukan oleh anggrek seperti ini Anggrek yang cantik ya Bulan ini sebenarnya Suhu yang direkomendasikan itu antara 14 sampai 25 grad Sehingga kalau di Jogja itu berapa ya suhunya ya? Ya Pasti tinggi ya Nah, terus bagaimana kita supaya anggrek-anggrek yang kita inginkan ini bisa hidup di sana Oke, tentu saja kalau kita sudah punya punya jauh, kita mau bikin seperti ini Sudah ada greenhouse-nya, itu gampang Tinggal taruh saja di greenhouse Karena di greenhouse itu suhunya sudah diatur Kemudian di greenhouse itu, karena sudah diatur suhunya Kemudian panasnya juga sudah diatur Berapa panas yang masuk Contohnya seperti ini Anggrek yang dari dataran tinggi Di bawah Seperti kalau bapak ibu itu telaten, sabar, dia bisa beradaptasi dengan baik Karena pada dasarnya bahwa anggrek-anggrek itu cepat beradaptasi Yang penting kita itu sabar Kemudian kita teraten Kemudian dipelihara dengan baik Kemudian ditempatkan di tempat yang pas Ditempatkan di tempat yang pas Kemudian Kita Ini tadi tentang ini ya Kemudian Kita akan bicara Bagaimana sebaiknya Jadi ketika kita berbudidaya Kita melihat pertama tadi Melihat asal, usul, anggrek itu Kalau dari dataran tinggi Kemudian kita Amal membuat sebuah pegun seperti ini Tadi ibu Tidik sudah menjelaskan Karena kebunnya itu hanya tahu Sehingga harus Dibuat bermacam-macam Bermacam-macam itu tidak berarti Kebun ini untuk ini Kebun ini untuk ini Tidak Anak ini semua dicampur ya Dicampur Kemudian penempatannya saja Kita buat sedemikian rupa Anggrek Contohnya ini Anggrek ini Hanya butuh penyelaman Antara 20-30% Sinar matahari Kemudian Apa yang kita perlukan Supaya seluruh sinar matahari itu Tidak masuk di Tempat anggrek Yang akan kita berbudidayakan Contohnya Anggrek bulan ini Kita beri paramet Kemudian Apa namanya Kita beri UV Seperti penyakit Seperti tunggu Kemudian ada belalang Kemudian ada semut Ada siput Ada keong Atau pekicot Ada lebah Kemudian ada kembang gajah Seperti tunggu beras Seperti tunggu beras Seperti tunggu beras Tetapi keras Penyelaman harus hati-hati Ketika kanaman kita itu Sampai terserang oleh Kutu gajah itu tadi Karena kutu gajah itu Yang keras sekali itu Dia akan menggigit Kemudian dia akan masuk Ketika dia akan masuk Dia akan melukangi Di dalamnya itu Bisa seluruh batang ini Habis Ya Oleh karena itu Penyelaman harus sangat hati-hati Ya Jika sampai ada Kutu gajah yang masuk Penyelaman harus Tepat-tepat Dengan Disebut dengan Insek Kemudian Selain itu Ada ulat Ulat itu juga Akan menghabiskan Daun-daunnya Kemudian ada rayaf Dan juga ada tepi Selain Hamatanaman Ada penyakit Tanaman Anggrek ya Seperti Busuk hitam Kemudian Busuk akar Kemudian Penyakit Recah Kecambar Penyakit Bercak Hidang Penyakit Busuk lunak Ya Itu tadi Jenis-jenis Penyakit Anggrek Itu harus Panjir dengan pahmi Oke Serabut kelapa Nah Di dalam Pemakan serabut kelapa Menyelangan itu Tidak bisa Pakailah Pilihlah Serabut kelapa Dengan kelapa Yang sudah tua Kelapa yang sudah tua Di sana Penyelangan Seperti yang lainnya tadi Harus diseretan dulu Nah Bagaimana Antara Serabut kelapa Dengan Kalau ini tadi Kepuk di Cucing Kemudian Direndam Dengan Ungis Kalau serabut kelapa Sebaiknya Panjir dengan Rendam Direndam Di dalam air Kira-kira Seminggu Penyelangan Masukkan ke Fabor kulit Kemudian Diikat Kemudian Panjirkan Kasih perberat Kemudian Direndam Di dalam Air Nah Air yang mengalir Air yang mengalir Kemudian Itu Airnya Dibuang Kemudian Dikasih air lagi Kemudian Direndam lagi Airnya Dibuang Kira-kira Seminggu Nanti Rendaman itu Airnya menjadi putih Ya Airnya menjadi putih Sehingga Panjir Atau Satu yang menghambat Pertumbuhan ini Sudah hilang Nah Kemudian Setelah itu Air yang bisa Jemur Atau Sebelumnya Juga bisa Direndam Dengan Fungi sidra Baru Jemur Juga bisa Sudah Selain itu Juga ya Ada seragut kelapa Ada areng Ada Sterofoam Nah Sterofoam itu Seperti ini Bapak Ibu Semua sudah tahu Kalau Sterofoam itu Biasanya Menjadi Sampah Menjadi Sampah Dan juga Mengotori Lingkungan Tetapi Ternyata Di dalam Berputih Dayak Anggrek Sterofoam Sterofoam Ini Sangat Bermanfaat Manfaatnya Untuk Apa Yaitu Untuk Ketika kita Menyusau Memakai Media Seperti ini Bapaknya Kita kasih Sterofoam Sterofoam Ini Akan Menyerat Air Sehingga Apa Akar Dari Anggrek Itu Tadi Tidak Mengenang Tidak Mengenang Karena Airnya Terserat Di Sterofoam Selain Sterofoam Untuk Menyerat Air Panjirinan Juga Bisa Memakai Petan Kentang Petan Batu Batak Itu Juga Akan Sangat Banyak Menyerat Air Kemudian Perawatan Tanaman Anggrek Fakta Penting Yang Harus Diperhatikan Adalah Pupuk Nah Pupuk Pupuk Ini Penting Pupuk Yang Panjirinan Pakai Kalau Di Sini Kebetulan Di Sini Ada Dua Pupuk Pupuk Ini Yang Satu Titik Grow Titik Grow Ini Yang Bu Titik Titik Grow Penjirinan Mau Pakai Pupuk Apa Saja Boleh Titik Grow Ini Kalau Penjirinan Membeli Di Toko Pertanian Adalah NPK Yang N Tinggi Ya N Tinggi Biasanya Pupuk Pupuk Itu Pasti Mengandung Unsur N Mengandung Unsur P Mengandung Unsur K Nah Ketika Tanaman Ini jenis Tanaman Tanaman Kan Dari Kecil Kemudian Contohnya Yang Ini Nanti Akan Kita Keluarkan Kemudian Tanaman Tanaman Yang Sudah Remaja Kemudian Tanaman Yang Sudah Dewasa Untuk Tanaman Tanaman Yang Masih Kecil Seperti Ini Namanya Sidling Itu Pandjir Memakai NPK Yang N Tinggi N Tinggi Contohnya Perbandingannya 32 Banding 10 Banding 10 Itu Dipakai Untuk Tanaman Anggrek Yang Masih Kecil Kemudian Ketika Remaja Pupuk Apa Yang Kita Pakai Adalah NPK Yang Seimbang Contohnya Mungkin NPK Yang Perbandingannya 20 Banding 20 Banding 10 Atau 10 Banding 10 Artinya N 10 P 10 K 10 Nah Ketika Tanaman Anggrek Bapak Ibu Sudah Dewasa Siap Rungga NPK Apa Yang Bapak Ibu Perlukan Yaitu NPK Yang Perbandingannya P Tinggi Contohnya Kalau Tadi Kan 10 Banding 32 Banding 10 Banding 10 Nah Ini K Yang Tinggi Artinya 10 Banding 32 Banding 10 Jika Bapak Ibu Ini Kan Ngapal N Bapak Ibu NPK N Tinggi NPK P Tinggi Dan Datang Saja Ketokop Pertangan Saya Beli Pupuk Untuk Pertumbuhan Nah Ini Dipakai Untuk Yang Kecil Remaja Kemudian NPK Yang P Tinggi Ini Hanya Boleh Dipakai Untuk Anggrek Yang Sudah Benar-benar Dewasa Lalu Pasti Ada Pertanyaan Kalau Sudah Dewasa Memang Tidak Pakai Pertumbuhan Pasti Bisa Pakai Pertumbuhan Sehingga Pemakaiannya Kalau Tadi Kan Selama Seminggu Ini Diberikan Seminggu Sekali Seminggu Seperali Dengan Dosis Dosis Yang Tepat Sebaiknya Bapak Ibu Ketika Mengupu Dengan Dosis Yang Tepat Jangan Dengan Dosis Yang Berlebihan Seandainya Kurang Sedikit Malah Tidak Apa-apa Tetapi Kalau Berlebihan Itu Apa Namanya Tidak Begitu Bagus Dan Bahkan Bisa Menimbulkan Akar Akarnya Itu Tidak Bagus Lebih Baik Dengan Dosis Yang Tepat Atau Kurang Sedikit Pupuk Itu Bisa Dilakukan Seminggu Sekali Bisa Dilakukan Seminggu Sekali Kapan Waktunya Pemukuhan Biasanya Setiap Produser Pupuk Itu Lain-lain Ada Yang Mengajarkan Pupuk Itu Dibaiknya Perhari Atau Pagi Hari Sebenarnya Kalau Pupuk Itu Lebih Bagus Diberikan Setelah Matahari Terbenam Atau Sebelum Matahari Muncul Ya Sebelum Matahari Muncul Lalu Cahaya Matahari Cahaya Matahari Sangat Diperlukan Untuk Budi Daya Anggrek Kenapa Sinar Matahari Itu Bermanfaat Untuk Pertumbuhan Nah Sinar Matahari Ini Akan Membantu Proses Fotosintetis Sehingga Terbentuk Karbohidrat Sekaligus Untuk Pembongkaran Karbohidrat Dari Karbohidrat Akan Dibongkar Menjadi Gula Dan Gula Akan Dibongkar Menjadi Energi Tibet Bersambungkaran Anggrek Tetapi Air Harus Panjir Dengan Bapak Ibu Itu Tahu Media Apa Yang Akan Dipakai Ketika Bapak Ibu Berbudidaya Anggrek Anggrek Contohnya Adalah Anggrek Bulan Anggrek Bulan Ibu Memakai Media Dari Mos Nah Media Dari Mos Media Mos Ini Banyak sekali mengandung air sehingga tingkat penguapannya sangat rendah oleh karena itu ketika penyendengan menyiram anggrek bulan yang medianya memakai moss itu lain dengan penyendengan menanam jendrobium dimana medianya adalah arang nah, media moss itu banyak sekali mengandung air, sehingga dengan moss putih yang paling jendrobium pakai itu cukup seminggu sekali yang terpenting media ini tidak menjadi kering sekali kemudian juga ada anggrek-anggrek seperti Vanda, penyendengan melihat di sana ada anggrek-anggrek kok nganggung media ya karena tidak pakai media itu Bapak Ibu harus rajin menyiram supaya dia tidak kering ketika panas panas tentu saja kelembabannya rendah nah, kalau kelembabannya rendah panas sering sekali pada saat panas itu mestinya seperti jendrobium yang memakai apa namanya media arang tingkat penguapannya sangat tinggi penyendengan bisa nyiramnya pagi disiram sore disiram lebih banyak nyiram tetapi pada saat hujan kelembabannya tinggi kelembabannya kemudian bisa nyiramnya sekali dua macam pertama adalah perbanyakan secara generatif perbanyakan secara generatif adalah dengan cara ini kan yang saya will bunga ya ketika kita perbanyakan secara generatif di dalam bunga ini bunga angre itu kelamin jantan dan betina itu ada satu hanya atas dan bawah nah perbanyakan secara generatif itu adalah penyerbukan baik secara diri sendiri ataupun secara disilangkan secara diri sendiri itu adalah selving kemudian kalau disilangkan itu crossing nah itu secara generatif nah dari hasil penyilangan atau selving ini tadi itu akan jalan ke sini ya sambil jalan-jalan setelah itu tadi disilangkan akan tumbuh buah nah buah angre ini di dalamnya akan berisi biji-biji angre satu buah ini bisa berisi antara seribu sampai dua ribu biji angre namun bapak ibu angre-angre yang sudah matang ini yang di dalamnya ada biji-bijian itu tidak seperti buah apa namanya buah cabai cabai kalau cabai cabai itu ya cabai itu ketika penyilangan buka di seme dia akan tumbuh nah tetapi kalau buah ini penyilangan seme nah kalau tidak tepat sasarannya tidak akan tumbuh karena apa karena buah ini tidak mengandung cadangan makanan oleh karena itu ketika kita sudah punya buah itu buah itu akan apa namanya akan ditanam di dalam botol nah hasilnya seperti ini penanamannya ini nanti mungkin di tahap berikutnya nanti ya teorinya ya kalau sekarang penyilangan malah apa namanya terlalu banyak sekali terlalu banyak itu tiga hari tiga malam nanti penyilangan tidak sari itu tadi yang secara generatif kemudian bagaimana kalau yang mandel itu secara generatif apakah buahnya jadi atau enggak oh mandel ke buahnya jadi nah itu bisa dengan teknik tapi besok saja ya tekniknya itu seperti itu nah yang jelas dari selve atau crossing tadi itu akan menghasilkan buah dimana buah itu akan dimasukkan di dalam botol-botol dimana keseluruhan di dalam botol ini sudah diberi media medianya ini ada agar ada gula ada air kelapa dan satu hat kimia yang lainnya ya dimana disini apa namanya sudah cukup untuk untuk apa namanya untuk cadangan makanan nah dari buah sampai seperti ini ini usianya satu tahun baru bisa penyilangan keluarkan nah baru bisa dikeluarkan ini yang secara generatif itu dibuat buah tadi ya kemudian yang kedua adalah secara vegetatif secara vegetatif bapak ibu di rumah pasti kabungan angrek yang sudah kabungan angrek tapi saya yakin semuanya sudah kabungan angrek kemudian secara vegetatif angrek-angrek yang banyak ini mau diapakan kalau tadi bu titik ngatakan wah saya punya angrek angrek ini tak rawat dari kecil sekarang sudah besar ya bu bu camat ya sudah besar diirik-irik teman saya dulu belinya 10.000 sekarang sudah waduh ini tak gelap raya maneman aku mau 2 siji nah panjengan kan anggrek-angrek yang sudah banyak sudah rimbun seperti ini apakah perlu panjengan perbanyak sehingga ketika ada teman-teman yang iri-iri panjengan bisa melepas tanpa panjengan kelangan nah caranya adalah dengan diperbanyak karena sudah rimbun kita bisa menyeblik nah perbanyakan ini perbanyakan secara generatif perbanyakan secara vegetatif secara vegetatif itu perbanyakan dengan cara di split atau ya ada yang saw disini akan keluar kaki-kaki nah kaki-kaki itu setelah mengeluarkan akar-akarnya cukup sepanjang bisa potong juga kemudian ditanam ya itu tadi perbanyakan anggrek baik secara generatif maupun secara vegetatif nah panjengan nanti akan praktek yang nge-sewu ini sudah menjadi botol ini bin salabim setelah jadi apa namanya buat sudah ada di dalam botol dan sudah akan siap kita akrim atau akan kita keluarkan akrim itu agetasi akan kita keluarkan dari botol-botol ini nah bapak ibu siap ya kita akan memulai bagaimana cara mengeluarkan anggrek-anggrek ini dari botol ini masih segel ini segel ini akan kita buka ya kita akan buka kita buka kemudian akan kita isi dengan air ya apa kita langsung juga sama ya monggo siapa yang berminat silahkan tapi hasilnya oh anunya disana apa namanya sini embernya ini durang-durang mas hari ya sebentar ya monggo bapak ibu silahkan menempatkan tempatnya mudah-mudah suara saya sampai disana ya kemudian ini kok sedih banget ya kita akan masukkan air disini cukup ya ibu bapak kemudian kita tutup lagi kita kocok kita kocok pelan-pelan tujuannya apa kita kocok pelan-pelan seperti ini supaya akar-akar ini terlepas dari jelinya ya karena apa jeli-jeli ini akan mengikat di akarnya nah setelah setelah cukup pelan-pelan saja mengikatnya ya kita yang dikait adalah antara akar dan batang ya penyindengan keluarkan dulu adalah sebentar ya yang penyindengan keluarkan dulu adalah akarnya supaya apa namanya supaya dia sering hidup hidup nah seperti ibu melahirkan satu-satu kita akan keluarkan satu-satu kemudian kita akan masukkan di air yang tidak dicampur dengan fungisida seperti ini ya penyindengan keluarkannya akarnya dulu nah seperti ini akarnya dulu kemudian ditaruh di sini satu per satu penyindengan keluarkan kalau berhasil kan harus teratannya satu per satu akarnya dulu boleh ya ini satu per satu dan penyindengan harus mengeluarkan ini seluruhnya tidak boleh ditunda sekarang lima nanti sore lima besok lima pengeluaran semua monggo praktek satu per satu 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 per satu silahkan nah dikait antara akar dan penyindengan kaitnya antara akar dan batang disininya ketika keluarkan gini gampang nah ye silahkan gantinya ini ya nah 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 ya 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 ini teman-teman cara mengeluarkan angglet dari monggo nah setelah ini ya 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 ini punyikannya ditiriskan nah yang penting nah, botol yang lainnya saya tanya, katanya kan hitam-hitamnya dari botol itu kan harus hilang semua ini kan misalkan dihilangin ini nanti penjeninan mestinya pakai gunting supaya kalau pere, pakai gunting saja ketika penjeninan gunting terus, dia tidak akan ketika penjeninan, ini kan ditekeli nah, dia kan bisa patah ketika penjeninan pakai gunting, gunting itu hitamnya bukan aja karena dia akan memperkai terakhir dan sebelum acara ditutup kami mohon untuk Bu Titik memberikan 1 atau 2 kata monggo silahkan waktu kami berikan kepada Bu Titik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kira-kira bagaimana ya Pak Bapak Ibu gimana apakah nanti masih berminat untuk yang tambah bukan yang ini, jadi yang mana yang lain kalau ada monggo silahkan kalau ada monggo nanti langsung penjeninan bisa daftar ke grup aja nggak apa-apa ya grup aja selain itu juga kami akan berikan souvenir beruang pokok Pak, pokok, karena ini M-nya anu ya M ini jadi saya kira itu saya atas nama pribadi maupun atas nama Titi Orjid sangat-sangat mengucapkan terima kasih kelas Kerso berpartisipasi dalam rangka apa kegiatan Titi Orjid dan kami harapkan insyaallah semua dari sini bisa bermanfaat dan siapa tahu menjadi Amin Ibu punya kebun masing-masing ya Amin nanti saya diundang jadi kalau pas lauk buat kebun nanti ada yang terangini monggo ya kami semua berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang terang kekurangan itu banyak ya tapi tolong jangan terang berbanyak itu aja ya saya kira gitu aja saya pemburu Titi ini ini tadi ada Mbak Nurul Mbak Mbak Sum Mbak Nur mengucapkan dan terima kasih sebanyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih